Sobat peternak yang budiman, ini seekor babi induk landres. Di peternakan kami, beranak pada tanggal 16 September yang lalu. Artinya hari ini 22 September, usia anaknya sudah 5 hari. Pada hari yang kelima ini, kami akan merawat babi anak ini dengan 3 jenis obat. Dari ketiga jenis obat tersebut, ya 2 di antaranya kami harus mencampurnya menjadi 1. Itu tadi ya botol kosong yang ini, masih kosong. Obat yang ini, pasti kita semua sudah tahu. Namanya Verdex Plus. Obat Verdex Plus ini, kami akan kombinasikan atau campur, dicampur dengan vitamin B kompleks. Dicampur ke dalam botol yang kosong di sebelah kiri. Sedangkan yang ini, Medoxi LA Antibiotic. Sangat penting untuk mencegah atau untuk mematikan kuman-kuman-kuman yang sudah mungkin masuk ke dalam tubuh daripada babi anak. Untuk pencampuran, kami menggunakan spoid seperti ini, kapasitas 6 cc. Artinya, sobat peternak, karena babi anak yang mau disuntik sejumlah 10 ekor, nanti setiap ekor akan mendapatkan obat campuran itu sebanyak 3 cc. Dari 3 cc itu, setengah bagiannya atau 15 cc-nya berasal dari vitamin B kompleks. Lalu, setengah bagiannya lagi atau sebanyak 15 cc-nya berasal dari Verdex Plus. Dengan demikian, yang tadi sudah ditarik 1 spoid atau 6 cc vitamin B kompleks diisi ke dalam botol yang kosong tadi, botol yang ada di sebelah kiri. Ini sekarang penarikan yang kedua, artinya sudah 12 cc. Maka, supaya genap menjadi 15 cc, harus ditarik lagi yang ketiga. Tarik yang ketiga ya sebanyak 3 cc saja. Tapi tidak boleh pas-pas 3 cc, harus lebih. Karena dikhawatirkan nanti ada yang tercecer. Yang kami tarik ini sebanyak 4 cc. Jadi, ke dalam botol kosong ini sudah dimasukkan vitamin B kompleks sebanyak 16 cc, bukan 15 cc. Nanti setiap ekor babi anak mendapatkan vitamin B kompleks sebanyak 1,5 cc. Kemudian yang berikut, sobat peternak, yang ini sekarang. Kami menarik, kami menarik, verdex plus sebanyak sebentar ya harus 2 spoid seperti ini juga. Spoid ini kapasitasnya 6 cc. Jadi kalau 2 kali ya, 2 kali 6 cc menjadi 12 cc. Ya, kita masukkan ke dalam botol yang sudah diisi dengan vitamin B kompleks. Ini penarikan yang kedua. Juga sebanyak 6 cc. Berbeda dengan kalau kita menarik tadi, vitamin B kompleks berlangsung lebih cepat. Sedangkan kalau verdex plus ini, sobat peternak ya agak elat. Karena proses masuknya cairan ke dalam spoid ini ya, cukup terlambat perlahan-lahan ya. Ini spoid yang kedua. Sudah 12 cc verdex plus. Maka harus ditarik lagi spoid yang ketiga. Sebanyak 4 cc. Yang seharusnya dia sebanyak 3 cc saja, sehingga nanti jumlahnya menjadi 15. Tetapi itu tadi. Untuk mencegah adanya bagian yang tercecer, ya biar lebih saja tidak mengapa. Menjadi 4 cc ini. Sehingga totalnya sekarang di dalam botol ini, vitamin B kompleksnya 15 cc. Verdex plusnya 15 cc. Seluruhnya menjadi 30 cc. Tapi tadi ada terjadi kelebihan masing-masing vitamin B kompleks 1 cc dan verdex plus 1 cc. Sehingga yang ada di dalam botol sebelah kiri ini bukan lagi 30 cc, tetapi 32 cc. Ini sekarang kita ambil kembali. Untuk nanti siap diinjek ke dalam tubuh babi anak. Ini spoid ini, kapasitasnya 3 cc. Jadi sebentar kita akan menarik sejumlah 10 spoid. Setiap spoid, 3 cc penuh. Seperti ini 10 ekor ya, 10 spoid. Ya, kita bersabar sobat peternak. Ini teknik cara menarik obat. Dari dalam botol masuk ke dalam spoid, ia harus miring seperti ini. Dan membutuhkan kesabaran perlahan-lahan. Semua kita ya, kalau tekun menonton video ini, sobat peternak yang baik hati. Yang mungkin selama ini tidak pernah menyuntik. Babi sendiri tidak pernah mencampur obat seperti ini. Atau menarik obat dari dalam botol masuk ke dalam spoid ya. Dengan menonton video ini berulang-ulang kali. Kemudian kita melakukan praktek. Ya, pasti bisa. Bisa sekali. Gampang ini. Tidak rumit-rumit amat. Ingat sobat peternak, pekerjaan apapun yang kita lakukan. Awal itu sulit, kemudian itu pasti gampang. Alah bisa karena biasa. Harus berani memulai mencoba. Kalau setiap kali babi sakit kita memanggil petugas ya otomatis. Kita harus keluarkan uang banyak. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan berlipat kalau ongkos terus-menerus kita keluarkan. Lebih bagus dalam beternak babi atau beternak apa saja. Beternak sapi, kambing, kerbau, kuda, ayam, dan seterusnya. Dalam hal menangani kesehatan hewan, kesehatan daripada ternak yang kita pelihara. Semuanya kita lakukan secara mandiri. Tidak perlu bergantung kepada petugas peternakan, kepada dokter hewan. Pasti bisa, ala bisa, karena biasa ya sobat peternak yang baik hati. Asalkan kita tekun-tekun menonton video seperti ini. Jangan hanya membaca judulnya, langsung mencari nomor yang bisa dikontak. Kemudian berusaha untuk kontak kami melalui telpon, melalui VA, melalui SMS. Kalau tidak diresponse, mulai marah-marah. Waktu kami ya sobat peternak sangat terbatas. Sebenarnya cukup dengan menonton video seperti ini, kita sudah bisa, tidak perlu bertanya lagi kepada kami. Gampang sekali ini praktek. Belajar sambil praktek itu paling bagus, paling sempurna, pasti bisa. Ini sudah sepoit yang kesekian sobat peternak yang baik hati, karena tadi babi anak ada 10 ekor ya. Harus kita isi sejumlah 10 sepoit ya. 10 sepoit obat yang sudah dicampur dari 2 jenis obat tadi. Verdex Plus dan Vitamin B Kompleks sudah selesai. Sekarang kita menarik, mengisi ke dalam sepoit obat antibiotik, Medoxiella. Dosisnya berapa yang kita tarik? Ini sepoitnya berbeda, tidak dicampur dengan tadi BKOM dan Verdex Plus. Babi tadi baru berusia 5 hari. Kita ya gunakan antibiotik bisa sampai dengan 2, tapi yang kami praktekan sekarang ini 1,5 cc. Antibiotik ini tadi kita perhatikan babi anak yang ada itu cukup sehat. Tetapi harus diantisipasi, harus disuntik dengan antibiotik untuk mematikan. Dan siapa tahu, di dalam tubuh daripada babi anak yang ada tadi, sudah ada kuman penyakit. Ada 2 jenis kuman penyakit yang biasa menyerang babi anak. 1. Kuman penyakit yang berhubungan dengan penyakit menceret. Kita cegah babi anak yang kita pelihara tidak boleh menceret. 2. Kuman penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang namanya erisibelas. Atau penyakit eris, atau juga kita sebut penyakit strok. Penyakit kaki terhuyung-huyung. Babi anak yang terlihat montok-montok sehat walafiat, bisa saja mati mendadak. Tiba-tiba kejang, tiba-tiba nafasnya ngos-ngosan karena diserang oleh penyakit eris. Dulu kami ketika memulai beternak babi ya, kalau babi anak sejumlah 10 ekor yang hidup ya, mujur-mujur bertahan 5 ekor saja separuhnya. Yang lainnya mati karena penyakit eris tersebut sekarang tidak ada lagi. Karena kami harus merawat secara ketat babi anak yang baru lahir. Dengan cara seperti ini salah satunya ya, secara rutin babi anak disuntik dengan antibiotik yang namanya tadi medoxi LA. Satu ekor, dosisnya 1,5 cc. Penyuntikan pertama sudah dilakukan pada waktu mereka lahir. Tanggal 16 September yang lalu, setiap ekor setengah sampai dengan 1 cc. Penggunaan atau penyuntikan antibiotik ini ke dalam tubuh babi anak akan efektif apabila disertai dengan penyuntikan menggunakan yang tadi itu campuran Verdex Plus dan Vitamin B Kompleks. Jadi Verdex Plus dan Vitamin B Kompleks berguna untuk meningkatkan kinerja atau daya guna, daya kerja atau kemujarapan daripada antibiotik. Juga ya berguna sebagai sumber nutrisi bagi babi anak. Dan juga berguna untuk mengatasi babi anak bebas dari penyakit yang namanya anemia, penyakit kekurangan darah. Jadi manfaatnya banyak. Kami yakin dan percaya dalam beberapa waktu ke depan sampai dengan babi anak yang ada tadi, nanti berusia 2 bulan, 3 bulan ya, bebas dari mencerit, bebas dari, terutama penyakit eris tadi. Kalaupun mereka menerita mencerit atau menerita penyakit eris ya, bisa bertahan hidup tidak sampai mati. Tinggal diobati ya, pasti bisa sembuh. Itu tujuannya. Jadi tujuan pencegahan itu, sobat peternak yang baik hati, bukan 100% supaya babi tidak sakit. Sama sekali bukan. Babi tetap saja menderita sakit, bisa saja menderita sakit, tetapi ketahanan tubuh mereka sangat bagus. Tinggal kita rawas saja, tinggal kita obati pada saat itu. Nah, pasti bisa sembuh. Ya, sobat peternak, ini sudah selesai. Dua kelompok spoid, spoid yang berisi campuran verdex plus dan vitamin B kompleks dan spoid yang berisi antibiotik medoxi LA. Selanjutnya, sobat peternak yang baik hati. Kita akan menyuntik babi anak ini dengan kedua jenis obat tadi. Obat yang sudah dicampur menjadi satu dan medoxi LA suntiknya di bagian mana? Bagaimana cara menyuntiknya? Sobat peternak yang baik hati, silakan sobat peternak semua nonton saja pada video berikutnya. Salam hangat dari kami di Tapal Batas Timur Reste. Sampai jumpa lagi.